Halo warga Tangerang, hari ini Botang mau ngabuburit, ngabuburitnya gak jauh-jauh masih di kota Tangerang. Nah disini itu Botang udah berada di Kelurahan Nusa Jaya, nah disini tuh ada taman yang baru saja diresmikan langsung oleh Bapak Wali Kota. Nah tamannya itu unik deh, ada hewan-hewannya gitu, nah penasaran seperti apa? Yuk langsung ikutin Botang ya. Tapi sore ini Botang gak sendiri ya, Botang sudah ditemani oleh Bapak siapa? Bapak Happy, Bapak. Baik, dan Bapak siapa? Bapak Sayapun dan Alpen ya. Oke baik, dengar Bapak Happy dan Pak Sayapudin, nah Bapak aku mau tanya nih, ini baru diresmikan ya Pak? Itu tanggal berapa sih Pak Marin? Kurang lebih seingat saya sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu, nah ini tuh konsepnya seperti apa sih Pak? Konsepnya kita disini ada, ini apa, arena bermain gitu. Jadi kita biar ada memanfaatkan lahan gitu, aset Pemda yang berada di Kelurahan Nusa Jaya ini. Baik, boleh gak sih Pak kita sambil jalan ke sana, ini kita sambil lihat-lihat ya Pak ya? Nah disini tuh ada hewannya nih ya Pak, ini ada hewan apa aja nih Pak? Ada kambing, ya ada hewan kambing, terus ada hewan pelinci juga ya, dan mungkin marmut ya kan. Baik, nah ini masyarakat itu bisa sambil ngasih makan atau enggak sih Pak? Bisa. Bisa? Oh baik, makanan udah disiapkan disini juga ya Pak ya? Kita siapkan gitu. Sudah disiapkan disini juga. Lalu ini ada playground, terus juga ada, apa nih ada Doraemon-Doraemon, lucu banget apa sih Pak? Ini tempatnya, ini bu, apa, peranti ibu-ibu selfie-an. Oh baik, selfie ya? Benar-benar kenangannya gitu kalau ada, terus ini saya selfie di Kelurahan Nusa Jaya gitu. Wah keren sekali. Nah ini ada di pojok, ini benar-benar salvok banget, aku ada merah-merah, ini apa sih Pak? Oh ini panggung hiburan bu, contoh kayak kemarin, berapa hari yang lalu, dua hari yang lalu kita baru selesai acara, mengadakan bazar, dalam angka menyambut bulan suci Ramadan, kita mengadakan, kita bekerja sama pihak kelurahan dengan karang-karuna gitu, kita mengadakan acara, event lomba, salah satunya ini apa, lomba ajan, lomba menghapal surat-surat pendek. Oke baik, Pak Zepudin ini buka dari hari apa sampai hari apa lalu jam berapa aja? Kalau untuk buka, kita buka setiap hari ya Mbak, terus untuk jamnya, ya kita nggak ini juga, nggak apa, nggak pakai waktu, tapi kalau kemaleman, ya kita juga ngasih tahu sama anak-anak yang bermain, kalau udah malam kan kurang, kurang apa namanya, kurang bagus lah, karena untuk dia belajar. Iya, baik, jadi waktunya itu sekitar pagi sampai sekitar jam 6 gitu ya Pak ya, Oke baik, Pak aku mau lanjut keliling-keliling nih, terima kasih Pak Epi dan Pak Zepudin atas penjelasannya, aku mau lihat-lihat kambing sama kelincinya, terima kasih. Nah gimana nih warga Tanggarang, terutama dari masyarakat di sekitar kelurahan Nusa Jaya, ini bisa banget nih, ini jadi tempat salah satu tempat opsi untuk ngabuburit, ataupun untuk bermain anak-anak Anda. Ini tempat banget persis di sebelah Taman Pisang, jadi buat warga Tanggarang yang lewat sini bisa langsung mampir aja, di taman yang berada di kelurahan Nusa Jaya ini. Oke mungkin sampai segitu aja, sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di lain kesempatan.